Tim gabungan Basarnas, BBBD, TNI Pori mulai melakukan proses evakuasi terhadap jenazah penumpang pesawat. Petugas terkendala oleh posisi jenazah yang terjepit di ruang cokpit hingga harus melakukan pemotongan material pesawat. Area jatuhnya pesawat pun sudah disterilisasi oleh petugas dengan menutupi menggunakan terpal dan memasang garis polisi. Informasi yang didapatkan di lapangan pesawat berisi tiga penumpang dengan identitas Kapten Pulung Darmawan, Kapten Suwanda, dan Enginyur Farid. Wali kota Tangsel, Benyamin Daphni mengatakan dirinya mendapatkan laporan ketika sedang melaksanakan kegiatan telah dikerahkan Damkar Tangsel untuk memberikan bantuan serta tenaga. Dirinya turut prihatin atas insiden tersebut. Saya mendapatkan laporan ketika sedang melaksanakan kegiatan, kemudian langsung saya percepat kegiatannya dan saya mendapatkan laporan juga bahwa Damkar Tangsel sudah meluncur, memberikan bantuan, tenaga, dan peralatan yang mungkin dibutuhkan dalam penanganan kecelakaan ini. Dan selanjutnya seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati guna kepentingan otopsi. Tim meliputan Bantuan TV dari Tanggerang Selatan memberitakan.